Intro Halo selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunews edisi Senin 3 April 2023 Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya KPK memeriksa mantan pejabat dijen pajak Rafael Alundresambodo pada hari ini Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu terlihat hadir di KPK pada pagi tadi Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan tim penyidik akan mengonfirmasi soal temuan tas mewah dan uang dari hasil penggeledahan di rumah Rafael beberapa hari lalu Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribunews Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami Silakan rekan Ilham Selamat siang Tribunews dan rekan Mei Jadi benar, ex-pejabat dijen pajak Rafael Alundresambodo pada hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi Dimana KPK menduga ayah Mario dan Lisa Trio itu telah menerima gratifikasi sejumlah miliaran rupiah selama 12 tahun sejak 2019 hingga 2023 Pantauan Tribunews.com di gedung merupati KPK pada pagi tadi, Rafael terlihat hadir pukul 10 pagi Dia didampingi sejumlah tim penasihah hukum Namun Rafael enggan menyampaikan jawaban terkait materi peneriksaan yang akan didalami tim penyidik pada hari ini Kemudian menurut penjelasan Kepala Bagian Pemerintahan KPK Ali Fikri Tim penyidik akan mengonformasi seputar tas mewah dan uang miliaran rupiah Yang ditemukan tim penyidik saat menggeledar rumah Rafael di kawasan Simprup, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 27 bulan lalu Lalu terkait apakah Rafael akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan Ali mengatakan hal itu menjadi kewenangan dari tim penyidik Kata Ali, tim penyidik akan mengonomi sis terlebih dahulu hasil pemeriksaan Untuk menentukan waktu penahanan terhadap Rafael, pendidikan Mei dan Tribuners Terima kasih Rekan Ilham atas laporan Anda dan Tribuners Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan KPK Berikut tayangannya untuk Anda Berikut tayangannya untuk menentukan waktu penyidik Setelah sejati menentukan penyidik Tersantai ini tadi, bagaimana teman-teman tetap menentukan hari ini Karena mungkin apakah ada di saat ini Laku dan penyidik saatnya Sebagai kesangkaan sebenarnya Mungkin tidak beda Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan Tetapi yang pasti bahwa Mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini Nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman Setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini Tetapi yang terakhir beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini Antara lain, misalnya kemarin kan tim penyidik beragukan pemeriksaan terhadap rumahnya Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik sekaligus aktivis hak asasi manusia Haris Azhar dan koordinator kontras Fathia Maulidiyanti Tampak santai menjelang menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di pengadilan negeri Jakarta Timur pada Senin 3 April Sebelum memasuki ruang sidang, Haris dan Fathia sempat memberi komentarnya menjelang proses sidang hari ini Ketika disinggung mengenai persiapan sidang hari ini Haris menjawab dengan jawaban yang cenderung santai dan tanpa beban Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribunius Fahmi Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami Silahkan rekan Fahmi Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Sebelum memasuki ruang sidang, Haris dan Fathia sempat memberi komentar yang bilang di dalam hari ini Ketika disini mengenai persiapan setelah hari ini, harus dijawab dengan jawaban pembangunan pantai dan pembangunan. Harus menginatakan bahwa persiapan yang hari ini bagaimana persiapan jalan hidup, pemisikan gigi, gigi muda, dan seperti biasa. Begitu dikatakan harus kepada wartawan tadi di depan ketemuan kandang-kandang di Jalan Timur. Nah hanya itu, ketika disini mengenai upaya mengenai apa ya, dan seperti yang diketahui, harus dikatakan bahwa harus di depan ketemuan kandang-kandang di Jalan Timur. Harus juga menjawab dengan kandang-kandang di Jalan Timur. Saya juga sudah menikmati Spider-Man dan Batman, itu terhadapkan Haris. Tersenai dengan Haris, Fatiha sendiri bertampak santai jalan proses pertidangan perdana hari ini. Menurutnya, tak ada persiapan khusus jalan sidang perdana atau tugas pencaman nama baik yang menjeratnya bersama Haris. Seperti yang diketahui, Haris dan Fatiha terjerat menjadi terkletual dalam kasus pencaman nama baik terhadap Menteri Koordinator, Markimandang Marifes, Luhut Bintar Pai Zaita. Tadi ini sudah masih babak persidangan. Yang mana keduanya telah dijelat dengan pasal dakwaannya. Pasal 27, ayat 3, jumlah pasal 45, ayat 3, Udang-Udang Informasi dan Transaksi Elektron atau Dini, jumlah pasal 55, ayat 1, 1 KUMP. Sebagai informasi, untuk sidang dakwaan atau pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Haris Al-Jahri, pada tadi sekitar pukul 12 siang sudah selesai. Dan nantinya akan melanjutkan dengan pembacaan dakwaan terhadap satu terdakwa lainnya, yaitu Koordinator Kontras, Dini, Pak Tia, Maudian. Terima kasih rekan Fahmi atas laporan Anda. Dan tribunan arsu wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Haris Azhar berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih, Pak Tia. Seorang ibu muda bernama Nilawati berusia 25 tahun menjadi korban perampokan saat tertidur pulas di rumahnya pada Minggu 2 April menjelang waktu imsak. Saat itu, korban sendiri di rumahnya di Komplek Geria Islamic Center Blok A, Dusun Al-Ihsan Gampong Paya, Bujok, Bramo, Kejamaatan Langsa Barat. Sedangkan suaminya, Pratama Syafani, masih berada di kaunter penjualan pulsa di Gampong Paya, Bujok, Selemak. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Subir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan, Subir. Terima kasih, Pak Tia. Terima kasih, Pak Tia. Ibu muda bernama Nilawati berusia 25 tahun, merupakan warga Komplek Kemanaan Center di Gampong Paya, Bujok, Bramo, Kejamaatan Langsa Barat. Terima kasih, Pak Tia. Terima kasih, Pak Tia. Terima kasih, Pak Tia. Pak Tia. Terima kasih, Pak Tia. Terima kasih, Pak Tia. Terima kasih, Pak Tia. Terima kasih, Pak Tia. Pak Tia. Terima kasih, Pak Tia. Terima kasih, Pak Tia. Terima kasih, Pak Tia. Dan, Subir, atas laporan Anda selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tidak ada warga yang menaruh curiga terhadap empat orang maling yang beraksi di Rejo Sari, RT4 RW15, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjar Sari, Kota Solo. Termasuk, Marwati yang saat itu sedang menjemur pakaian di lantai atas rumah. Empat orang maling itu padahal sempat mondar-mandir di kampung tersebut. Sudah terhobong bersama kami selanjutnya Rekan Adi. Iya, baik Rekan Adi, seperti yang disampaikan tadi, memang ada sebuah tindakan dugaan pencurian terhadap dua sepeda motor yang terjadi di kawasan Rejo Sari, Gilingan, Kota Solo. Dan itu terjadi pada minggu kemarin, sekitar pukul setengah tujuh pagi. Dan untuk pelaku sendiri diduga sebanyak empat orang, dan itu rata di usia 25 sampai 30 tahun. Dan dari pelaku sendiri, ini maukan aksinya pada saat kawasan tersebut sepi. Dan mereka sempat berjalan kaki dari arah barat, atau tepatnya dari arah jembatan Ngempelak menuju ke kawasan tersebut. Dan di sana mereka sempat menengah-menengah kondisi kawasan sebelum akhirnya beraksi. Dan mereka sempat duduk-duduk di lokasi target, dua di antaranya duduk dan dua di antara yang lain itu melakukan tindakan. Dan tindakan yang dilakukan, yang ingin melakukan pandrek kunci terhadap dua sepeda motor Matic merek Honda Vario. Dan mereka pun berhasil melakukannya terhadap satu sepeda motor. Sementara satu sepeda motor lain tidak bisa dipandrek kuncinya. Ada pun kunci T yang dipakai pada saat itu juga patah dan tertinggal di lokasi kejadian. Dan ada pun dua sepeda motor yang tadi sudah coba dipandrek tersebut, kemudian dibawa oleh pelaku. Dan satu yang tidak berhasil dinyalakan itu kemudian didorong dengan kaki menuju ke arah barat. Ada pun warga sendiri sempat memerkoki empat orang tersebut, tetapi tidak ada kesulikan bahwa empat orang tersebut merupakan maling. Dan malahan untuk dari warga sendiri menganggap bahwa itu merupakan teman-teman dari pemilik rumah tersebut. Dan ataupun dari pemilik sepeda motor tersebut, rencananya menggunakan sepeda motor itu untuk menjemput suaminya yang sudah menunggu di kawasan MTA Kota Solo. Demikian yang bisa saya sampaikan kembali ke Rekan Mei. Terima kasih Rekan Adi Surya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pol Resintang kembali menggelar operasi pekat dalam rangka penindakan dan pedagakan hukum terhadap jenis kejahatan atau tindak pidana yang tergolong dalam penyakit masyarakat di wilayah hukum Pol Resintang. Dipimpin langsung, Waka Pol Resintang, Kompol Virah Medar, jajaran Pol Resintang bersama dengan sejumlah instansi terkait, yakni BNN serta Satpol PP menyembangi kafe, tempat hiburan malam hingga hotel dan penginapan. Operasi pekat menjadi agenda kepolisian yang rutin dilaksanakan saat bulan suci Ramadan dengan tujuan menghadirkan rasa aman serta mengantisipasi gangguan kamtip mas maupun tindak kejahatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Pontianak, Agus Pujanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Agus. Baik, dan juga benar sekali bahwa pada Sabtu malam minggu kemarin ada lakukan operasi pekat gabungan antara Pol Resintang kekenaan dengan BNN dan juga Satpol PP Kabupaten Sintang, di mana aset operasi pekat tersebut berhasil menjaring tiga pasangan bukan suami dan istri yang ditemukan di salah satu penginapan di hotel. Saat itu tiga pasangan tersebut tidak dilakukan penindakan namun hanya didata dan dilakukan pembinaan. Operasi pekat dilakukan sejak selama bulan Ramadan dan ini sudah tiga kalinya dilakukan. Selain Pol Resintang juga ada melibatkan BNN untuk melakukan tes urin di tempat. Namun saja hasilnya untuk saat ini beberapa warga yang tes urin saat ini hasilnya masih negatif. Operasi pekat akan terus dilakukan sampai dengan bulan Ramadan untuk menjaga keamanan dan kreatifkan selama bulan Ramadan di Sintang. Selain itu, Pol Resintang juga melakukan patroli subuh setiap hari karena ada banyak laporan-laporan keluhan dari masyarakat terkait dengan aksi balap liar yang dilakukan warga setiap subuh. Dan ini berbagai bagian dari Pol Resintang bersama dengan jajaran Perukopimda. Demikian. Terima kasih. Kain Sarung yang berisikan pasir, batu, hingga paku sebagai alat pemukul. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan, Dede. Ya, baik me dan tribuners, memang benar informasi tersebut bahwa jajaran Postek Tanjung Pandan telah mengamankan belas sendromaja yang diduga terlibat tawuran yang disebut Tarung Sarung, Perang Sarung maksud kami pada Sabtu dini hari lalu. Berdasarkan keterangan dari Kapol Sek Tanjung Pandan, Kompol di Dinuari, menurutnya jumlah pemuda yang terlibat tawuran sebenarnya lebih dari itu. Namun, waktu saat ingin diamankan, kebanyakan dari mereka meninggalkan lokasi kejiraan atau melarikan diri. Yang menjelaskan, awalnya kronologis ini berawal dari laporan masyarakat, kekain adanya tawuran remaja di depan Hotel Bahamas yang berjumlah puluhan orang. Setelah melaporkan Bapak Bint Keptimas, ternyata seorang petugas Bapak Bint Keptimas saja tidak sanggup mengamankan mereka. Akhirnya, backup dikirim dari Postek Tanjung Pandan menuju lokasi kejadian. Sebagai tindak lanjut dari pengamanan tersebut, Kapol Sek Tanjung Pandan memberikan pembinaan dan juga memanggil seluruh orang tua dari remaja di demankan. Menurutnya, kejadian tersebut perlu terlalu penjagaan secara dini, karena jika dibiarkan tentunya akan berakibat batal dan juga alat kain sarung yang digunakan oleh para remaja itu bisa menyebabkan luka fisik kepada lawannya. Sampai saat ini, jajarannya masih mencari siapa otak dari pelaku utama dari kejadian tersebut dan mereka terus mencari informasi untuk mengamankan pelaku tersebut. Sebelumnya, memang jajarannya pembinaan Kabupaten Melitung sempat mengamankan belasan pemuda juga yang terlibat perang sarung ini, namun di lokasi yang berbeda yaitu di depan ex-kantor KIA Keramik Tanjung Pandan. Memang semenjak masuk ke Ramadhan, perang sarung ini memang marak di kalangan remaja dan menjadi perhatian dari sekolah PP dan pihak kepolisian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Rekan Dede atas laporan Anda dan Tribunar Suwartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Tanjung Pandan berikut tayangannya untuk Anda. Air Saga, RT 12, Kecamatan Tanjung Pandan. Ini di Air Saga, mereka kurang lebih 14 orang yang bisa diamankan. Tapi yang ada di situ lebih dari 14 orang. Kemudian barang bukti, 10 buah sarung. Yang di dalamnya itu sudah diisi batu, patu, dan lain-lain. Kawat juga ada batu, kawat, dan patu di bagian hundur sawa. Jam kurang lebih pada pukul 01.30 kejadian, anggota KTKP, kemudian jam 27.00 dibawa ke Polsek untuk diamankan semua. Oh, jadi dugaannya tawaran mereka mana? Mereka melakukan perbaik apa? Tawaran, tempat kelompok, memakan sarung. Kalau usia mereka ini, rata-rata berapa? Usia mereka belasan tahun, di angka 13 tahun sampai 16 tahun. Seorang warga di desa Sekwelen, Kecamatan Belangjerangu, Kabupaten Gayuluwa, sekini kritis setelah dibacok. Pria tersebut dibacok oleh pelaku sekeluarga di arah perkebunan getah pohon pinus, Pegunungan Uluh Biang pada minggu 2 April. Sebelumnya, beredar isu pembacokan terjadi diduga akibat mencuri getah pinus. Namun, setelah dipastikan, kasus pembacokan itu dipicu sengketa lahan pohon pinus. Ini bukan sekedar ngeteh cantik di hotel luar negeri. Ini staycation alat... Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Gayo, Rasidan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Rasidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunur kami laporkan dari Kabupaten Gayuwa bahwa telah terjadi kasus pembacokan dan pengeniaan menggunakan parang. Di Kabupaten Gayuwa. Kasus ini terjadi, yaitu terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 April 2023, sekitar pukul 9.30. Kasus ini terjadi di kawasan Pegunungan Uluh Biang, Desa Sekuelen, Kecamatan Belangjerangu, Kabupaten Gayuwa. Kasus pengeniaan dipicu, yaitu terjadi karena sengketa lahan, yaitu lahan perkebunan pohon pinus yang terjadi di kawasan tempat penderesan getah pinus. Dalam kasus ini, seorang warga atas nama korban Matsli Amancike umur 40 tahun mengalami kritis setelah dilakukan pembacokan dengan menggunakan parang di sekujur tubuhnya. Sehingga korban mengalami kritis terjadi di kawasan Pegunungan tersebut. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan lima orang pelaku, selaku pelaku yaitu satu keluarga, yang telah melakukan pengeniaan terhadap korban. Bahkan korban juga selain mengalami luka di sekujur tubuhnya, ujung hidung korban juga mengalami putus. Begitu juga dengan korban yaitu mengalami luka di bagian kepala. Kasus yang terjadi akibat sengketalahan ini, awalnya korban sempat mengancam salah satu pelaku yaitu Alias, umur 40 tahun, mengancam akan dibunuh oleh korban dengan menggunakan parang. Sehingga korban, sehingga pelaku, maksud kami tribuner, atas nama Alias. Bulan suci saatnya berbagi dengan orang tersayang. Ramadhan makin berkubung... ...warganya. Korban pelaku yaitu Alias sempat kabur ke kawasan Kubangan Kerbau. Selanjutnya di situ, pelaku dan korban sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Tidak lama kemudian, korban jatuh ke Kubangan Kerbau dan pelaku lainnya tiba di lokasi sehingga dilakukan pembacoan menggunakan parang. Sehingga akhirnya korban mengalami kritis. Untuk saat ini, tribuner juga kami laporkan, polisi telah mengamankan lima orang pelaku, satu keluarga yang melakukan aksi atau pembacoan dan pengkhianat menggunakan parang terhadap korban maksudih. Pelaku pertama yang diamankan yaitu setelah aksi terjadi pengkhianat ini, yaitu Alias, umur 40 tahun, kemudian Aris Analdi. Ini merupakan pelaku pertama yang langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian setelah melakukan aksi tersebut. Selanjutnya, selang beberapa jam kemudian, tiga pelaku lainnya juga menyerahkan diri yaitu Abdul Rahman, umur 40 tahun, Saddam Husin, umur 30 tahun, Udin Sahputra, umur 25 tahun. Juga akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian Pospol Belang Jerangu. Selanjutnya, diamankan ke Polres Gailuas. Untuk saat ini, kelima pelaku telah diamankan di Mapores Gailuas. Sementara untuk korban, hingga kini masih mengalami kritis dan dirawat di RSUD Muhammad Ali Kasim, Kabupaten Gailuas. Seperti itu, rekan Mei. Terima kasih, rekan Rasidan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim Resmob Satreskrim Polresta Mamuju menciduk tiga anak di bawah umur diduga pelaku pembusuran yang meresahkan warga. Penangkapan dilakukan Resmob setelah viral di media sosial kejadian pembusuran di wilayah Mamuju. Ketiga bocah tersebut ditanggap di daerah Pasar Baru Mamuju, Kelurahan Karema, Sulawesi Barat pada minggu 2 Maret. Pada minggu 2 April, maksud kami. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Suhaji, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Suhaji. Terima kasih, Mei. Selamat pagi, Tribuner. Tim Resmob Satreskrim Polresta Mamuju mengamalkan tiga anak di bawah umur yang diduga sebagai pelaku pembusuran untuk meresahkan di Kabupaten Mamuju ini. Sebab diketahui, seberapa waktu lalu terjadi tiga pembusuran di tempat yang berbeda, yakni di Kecamatan Kaluku dan di Kecamatan Mamuju sendiri. Tiga bocah yang didapat kepolisian Resor Kota Mamuju atau Polresta Mamuju di Pasar Baru, Kelurahan Karema Sulawesi Barat ini mengaku bukan dari salah satu orang yang melakukan pembusuran sebelumnya. Nah, setelah dimintai keterangan, ya kepolisian membenarkan bahwa ketiga bocah yang didapat di Pasar Baru pada malam 2 April 2023, bukanlah komplotan pembusuran yang dimaksud. Saat ini ketiga bocah tersebut sudah dipulangkan kepada orang tuanya sebab mereka diketahui masih di bawah umur. Namun, ketiga anak tersebut terus dilakukan pemantauan oleh pihak kepolisian, baik tim Resor Kota Mamuju dan unit PPA Polresta Satres Krim Mamuju. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Rekan Zuhaji. Atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Gudang barang di RT7, Kelurahan Lesane, Kota Masohi, Maluku Tengah terbakar pada Sabtu 1 April malam. Menurut pantauan, petugas pemadam kebakaran Satpol PP dibantu warga tengah memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun menurut warga kebakaran terjadi selesai buka puasa atau sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Lukman Bukadar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Lukman. Baik, dan juga Tribuners dapat kami laporkan. Dan kebakat Tengah, Kabupaten Maluku Tengah bahwa benar, Sabtu malam kemarin, 1 April 2023, sudah terjadi kebakaran di Jalan Talang RT07, Kelurahan Lesane, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Dan keinsiden kebakaran ini menghasilkan satu buah hudang pokoplastik yang berada di Jalan Talang. Dan insiden ini kemudian terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Timur. saat itu warga sedang melakukan aktivitas berbuka puasa beberapa menit sejelang maghrib begitu tribunasi dan setelah mendapatkan laporan dari warga terkait adanya internet kebetaran ini anggota damkar dari Satuan Polisi Komunik Raja Kabupaten Maluku Tengah langsung diserahkan dengan satu unit mobil damkar dibantu dua unit kendaraan mobil air dari Dinas KUPR dan juga Dinas Kumpungan Tidup untuk membantu menginatkan api yang saat itu membakar gudang tersebut dan informasi yang kami teroleh setelah digali informasi dari keluarga korban timbuli gudang tersebut bahwa api ini memang berasal dari bagian belakang gudang atau pada tepat di tengah rumah tinggal yang memang saat itu gudang tersebut bersambung langsung dengan rumah tinggal rumah tinggal begitu tribunasi dan api itu berasal dari akus rumah dan itu memang positif dari kursus listrik beruntung tribunasi saat kejadian terjadi tidak ada penghuni di dalamnya namun sehingga tidak ada korban jiwa namun kerugian materil kami konfirmasi itu berpisah 1 miliar rupiah itu belum termasuk kebangunan rumah tribunasi demikian baik terima kasih Rekan Lukman atas laporan Anda selamat bertugas kembali kita beralih ke informasi selanjutnya tribunasi kebakaran hebat melanda rumah kontrakan di Kelurahan Pangakalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada minggu 2 April sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat foto-foto dan video kebakaran itu tersebar di media sosial yang dibagikan oleh masyarakat sekitar tampak puluhan warga membantu pemadaman kebakaran 4 unit rumah kontrakan tersebut informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan tribun pekan baru Johannes Tanjung yang kini sudah terhubung bersama kami silahkan Rekan Johannes baik terima kasih Rekan Mei dan selamat siang pemirsa tribunasi dimanapun Anda terhadap benar ada terjadian kebakaran yang hebat terjadi di Kecamatan Pangkalan Kerinci membakar 4 unit rumah kontrakan atau rumah petak lebih tepatnya di Jalan Ambisi Kelurahan Kecamatan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Jauh kebakaran terjadi sekitar pukul 9.30 tribunasi berdasarkan informasi yang kami terima bahwasannya saksi seorang saksi yang juga merupakan penghuni dari kontrakan terbangun tiba-tiba terbangun pada pukul 9.30 ketika saksi terbangun dia melihat sudah banyak kekulan asap dan api sudah mulai menyara di atas rumah kontrakan yang terdempelan tersebut alhasil dia membangunkan rekan-rekan yang lain yang sedang tertidur dan memberitahu jika terjadi kebakaran kemudian mereka meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar untuk melakukan pemadaman masyarakat tempat melakukan pemadaman dengan alat seadangan dengan menyerani api dan kemudian sebagian langsung melapor ke binas atau ke satpol PP dan damkar kawasan pelawan berselang beberapa menit setelah itu tribuner tiga unit mobil damkar milik satpol PP dan damkar pelawan tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman kebakaran petugas terlebih dahulu melakukan lokalisir terhadap api yang mulai menyebar sebab posisi dari keempat unit rumah petak tersebut berdempetan dengan sebuah masjid serumah ibadah terhasil petugas lebih terlebih dahulu mengamankan dari sisi dari sisi di bagian masjid agar api tidak merendek ke bangunan masjid ataupun ke rumah masyarakat lainnya berselang hampir dua jam tribuner api dapat dipadamkan dan dilakukan pendinginan biaya real bekas terbakar untuk memastikan tidak ada lagi bara api yang tampak atau mengeluarkan asap dari konfirmasi kami dengan posisi pangkalan serinci tribuner selamatanya api beras sumber dari korsleting arusletik atau hubungan arus pendek yang terjadi di salah satu rumah kontrakan yang berada di bagian tengah hingga akhirnya membakar semua bangunan yang terbuat dari semipermanen atau berbahan kayu dan papan beruntung dalam kejadian ini tidak ada keruban luka maupun keruban jiwa namun kerugian material yang dihitung oleh dan di alami oleh pemiliknya kerugian mencapai 400 juta rupiah demikian laporan kami dari kawasan pelalawan kembali ke rekan me di studio terima kasih rekan Johanas Tanjung atas laporan Anda selamat bertugas kembali kita beralih ke informasi selanjutnya tribuners bencana alam terjadi di 10 titik di Kabupaten Kuningan hal itu menyusul curah hujan yang mengguyur selama 6 jam yang terjadi di daerah bencana alam akibat hujan berlangsung itu diantaranya seperti longsor, banjir akibat luapan air sungai serta pohon tumbang informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan tribun Cirebon Ahmad Tripai yang kini sudah terhubung bersama kami silakan Rekan Ripai baik May dapat saya sampaikan mengenai bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kuningan itu diakibatkan daripada curah hujan turun berjam-jam hal itu terjadi di 10 titik yang berada di Kabupaten Kuningan namun dari bencana alam itu bisa bukan pada titik tertentu bukan pada kejadian tertentu tapi ada beberapa kejadian seperti tanah longsor kemudian banjir akibat luapan air sungai dan beberapa bangunan yang terbawa arus luapan sungai seperti terjadi di desa Sikondang kecamatan Hantara begitu juga untuk jalan longsor terjadi itu dan menutup akses kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu terjadi di beberapa daerah sekitar kejadian tersebut malam tadi diteramati di lokasi malam kondisi pencana alam tersebut akibat curah hujan yang memang mengguyur Kabupaten Kuningan sekitar 6 jam lamanya atau dari mulai jam 3 sore hingga jam 9 malam pagi tadi pelaksana BPPD Kabupaten Kuningan Indra Bayu Permana sudah mengklaim bahwa untuk evakuasi dan pembersihan material longsor itu sudah dilakukan dan hingga menurjunkan alat-alat berat dalam melakukan pembersihan material longsor demikian yang dapat saya sampaikan baik terima kasih Rekan Ripai atas laporan Anda dan tribunar suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kepala BPPD Kuningan berikut tayangannya untuk Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Indra Bayu Permana Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Kuningan melaporkan situasi terkini pada pukul 21.11 waktu Indonesia Barat bagaimana kita rasakan bersama bahwasannya sebagian wilayah Kabupaten Kuningan terjadi hujan yang cukup deras di beberapa titik dan intensitas hujan juga sudah cukup lama dari mulai tadi maghrib sehingga akibat curah izan cukup ini sendiri beberapa aliran sungai dikasihkan ataupun terpantau kepada kami cukup arusnya cukup deras dan juga debit air cukup tinggi dan di Bendung Ciklusik sekarang statusnya adalah waspada ini yang patut kita pantau lebih lanjut dan hujan masih berjalan sehingga yang sudah terlaporkan juga kepada kita ada beberapa titik kebencanaan yang terlaporkan sementara yang sudah masuk ada sekitar 10 atau 11 kejadian baik itu banjir dan tanah longsor ada pun terkait informasi tadi di desa Cikondang dari aliran sungai Ciperdak itu betul adanya informasi seperti itu dan informasi ini yang paling penting adalah yang terlaporkan kepada kami sekarang tidak ada perban jiwa hanya memang ada beberapa rumah pemukiman secara perasaan umum terdampak baik itu yang terkena longsoran ataupun juga terendam dan sebagainya dan ini masih dalam proses pendataan dan tanah sampai saat ini terdapat perban jiwa dan kembali lagi kepada yang di sungai Ciperdak itu di desa Cikondang Hantara itu betul kejadian seperti itu dan ini pernah terjadi sebelumnya di tanggal 21 Januari ratusan rumah rusak akibat angin puting beliung yang menyapu Kejamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Jawa Barat pada minggu 2 April kemarin Sekretaris Daerah Kebupaten Purwakarta Norma Nugraha mengatakan ada 159 rumah rusak akibat bencana angin puting beliung yang menerpa sembilan desa yang ada di Kejamatan Bojong Kabupaten Purwakarta informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar Deanza Falevi yang kini sudah terhobong bersama kami silakan rekan Deanza Baik Mei dan Tribunas bisa saya raporkan dari Purwakarta Jawa Barat bahwa pada minggu 2 April 2023 kemarin telah terjadi bencana hal yang ini angin puting beliung yang menerpa Kejamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Jawa Barat akibat dari bencana hal tersebut tidak hanya ada 159 rumah rusak yang dimana dikasifikasi oleh Sekretaris Seerah Kabupaten Purwakarta Norman Nidraha dari rusak ringan sedang hingga berat dan saat ini pemerintah Kabupaten Purwakarta Norman mengatakan telah melakukan pendataan terhadap rumah mana saja yang rusak karena nantinya warga yang terdampak tersebut akan diberikan bantuan namun untuk nominalnya sendiri hingga kini Pemkak Purwakarta masih melakukan pendataan dan belum menginginkan mengeluarkan informasi terkait bantuan yang akan diberikan padahal untuk penanganan sementara pemerintah Kabupaten Purwakarta telah membangun posko di setiap kantor desa yang terdampak akibat angin puting beliung adapun 159 rumah yang mengalami kerusakan di kecamatan tersebut kecamatan Bojong tersebut terbagi 9 desa diantaranya desa Sindang Panon Bojong Barat Sibing Bin Pangkalan Sikeris Sipende Suka Manah dan desa Bojong Timur dari kejadian tersebut pula ada satu orang ibu ade berusia 60 tahun yang mengalami luka ringan untuk sementara saat situasi saja yang bisa saya laporkan terima kasih rekan Dianza atas laporan Anda dan tribunan suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga serta sekda Kabupaten Purwakarta berikut tayangannya untuk Anda walaupun ya mulai terjadi setelah lima sekitaran setelah lima keadaan lagi di bawah lagi di rumah bawah lagi masak soalnya kan mau buka puasa kemudian dengar hujan hujan itu kayak hujan es hujan es pertamanya hujan es terus suara angin suara angin kencang banget terus lari keluar lihat mamah lagi di tangga pas di tangga lihat ke atas tuh udah pada terbang angin gede atap udah terbang udah pada terbang atapnya terus saya lari bawa anak mau keluar di keadaan di luar hujan daras petir sama berkait dengan bercana puting beliung yang terjadi pada hari minggu tanggal 2 April 2023 di Kecamatan Kabupaten Purwakarta kita sudah melakukan asesmen teman-teman BPPD dibantu dengan TNI Polri teman-teman Kecamatan Kepala Desa sudah melakukan asesmen dari semalam sampai hari ini ditemukan ada 159 rumah yang terdampak dengan klasifikasi rusak sedang rusak ringan dan rusak berat 159 rumah ini tersebar di 9 desa di Kecamatan Pujong nah tentunya karena memang ini butuh penanganan keberlanjutan oleh BPPD akan membuat posko di Kecamatan Pujong ini untuk terus melakukan assessment dan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Pujong jadi untuk penanganan sementara kamu persiapkan posko ya Pak? ya penanganan sementara kita persiapkan posko sambil kami dari jajaran KMK juga melakukan pendataan kepada masyarakat yang terdampak dan untuk selanjutnya kita akan rencana memberikan bantuan wilayah Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat kembali diterjang banjir pada minggu 2 April banjir meluap sejak pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Kecamatan Monta Kabupaten Bima banjir merambat hingga ke Kecamatan Tetangga yakni Kecamatan Woha informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Rebun Lombok Atina yang kini sudah terhubung bersama kami silahkan Rekan Atina baik terima kasih Rekan May selamat siang saya sampaikan dari Kabupaten Bima sejak kemarin wilayah Kabupaten Bima khususnya di Kecamatan Monta dan juga Kecamatan Woha direndam banjir sejak pukul 17 waktu Indonesia Tengah banjir mulai meluap pertama berada di Kecamatan Monta menyapu beberapa desa mulai dari Desa Simpasai hingga dengan perbatasan antara Kecamatan Simpasai Kecamatan Monta dengan Kecamatan Woha namun di sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah banjir mulai meluap di kawasan Kecamatan Woha dimana Kecamatan ini letaknya lebih rendah dibanding Kecamatan Monta di Kecamatan Woha dapat saya sampaikan Mei dan juga Tribuners banjir menggenang hingga ketinggian satu meter dan ini merendam tiga desa yang ada di Kecamatan Woha yaitu Desa Nisa kemudian ada Desa Desa Nisa kemudian Desa Naru dan juga Desa Dua Desa mohon maaf sekali lagi ada dua desa yaitu Desa Nisa dan juga Desa Naru dua desa ini ratusan rumah direndam hingga sahur tiba warga masih berjibaku dengan ketinggian air seperut orang dewasa sehingga mau tidak mau warga yang mayoritas beragama Islam harus sahur di tengah kepungan banjir pada Senin dini hari tadi kemudian juga dapat saya sampaikan banjir mulai terlihat surut pada pukul delapan waktu Indonesia Tengah namun di beberapa desa yang ada di kecamatan maksud saya di beberapa dusun yang ada di Desa Nisa maupun juga di Desa Naru masih digenangi air dan ini mau tidak mau warga harus menunggu air atau banjir tertentu surut dengan sendirinya menurut Kalab BPPD Kabupaten Bima Isyirah mengatakan banjir di kawasan kecamatan Wah ini memang agak sulit surut karena letaknya pada padat pemungkiman dan juga letak dari kecamatan ini yang rendah dibanding kecamatan lain hingga saat ini menurut Isyirah tim TRC yaitu tim KJ cepat dari pemerintahan Kabupaten Bima sudah turun untuk menghimpun dampak dari banjir tersebut sehingga bantuan bisa segera diturunkan sementara itu dari pemerintah desa Nisa kecamatan Woha meminta kepada Bipati Bimahajah Indah Damai Antiputri untuk segera membangun dapur umum bagi warganya paskanya banyak sekali korban atau dampak banjir ini yang berusia anak dan juga lansia sehingga membutuhkan asupan makanan karena dari warga sendiri hampir tidak ada yang bisa melakukan proses masak-memasak karena hampir seluruh rumah mereka terendam banjir dan juga bisa saya sampaikan laporan dari data yang diperoleh dari BPPD terhitung sejak Januari hingga 31 Maret 2023 ada 57 kejadian banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Bima dari 57 kejadian banjir ini terdapat seribu lebih jiwa yang terdampak dan juga dari seribu lebih jiwa yang terdampak dari puluhan ribu jiwa ini tiga diantaranya meninggal dunia hingga data pada April ini belum ter-input dalam 57 kejadian banjir dan BMKG Bima juga terus mengeluarkan peringatan dini bahwa kemungkinan atau potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lembat serta disertai angin percang dan juga petir masih akan terjadi di wilayah Bima hingga tiga hari ke depan demikian akan kembali ke studio terima kasih rekan Atina atas laporan Anda selamat bertugas kembali kita beralih informasi selanjutnya tribuners kecelakaan laut terjadi di kawasan perairan Karang-Rangkorek sekitar 20 mil dari Muara Air Kantung Kejamatan Sunga Liat Kabupaten Bangka pada minggu 2 April kapal KM Anggrek yang sedang lego jangkar ditabrak tongkang tempat muatan yang digandeng oleh tubut dini hari saat suasana masih gelap gulita kedua nilaian berhasil diselamatkan kapal Jombreng sedangkan rekannya tidak bisa berenang hilang di laut informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Deddy Marjaya yang kini sudah terhubung bersama kami silakan rekan Deddy selamat 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 siang selamat siang rekan Deddy silakan dengan laporan Anda dapat saya laporkan bahwa kemarin terjadi kecerakan laut di kawasan Karang Rangkorek sekitar 20 mil dari kecamatan Sunga Liat Kabupaten Bangka dimana kapal layan jenis jaring bernama AKM Anggrek 1 ditabrak oleh tongkang yang melintas saat kapal layan tersebut sedang liku jangkar atau istirahat saat itu tiga layan kejadian tersebut berlangsung cepat karena hari masih kelap dimana ketiga layan itu awalnya sesudah melakukan melaksanakan kegiatan sahur dan bersiap-siap untuk melakukan aktivitas di pagi hari namun tanpa tanpa diduga mereka tidak melihat satu unit tongkang yang digandeng oleh takbot langsung menabrak mereka hingga kapal ter tabrak hingga masuk ke dalam air di bawah tongkang tersebut menurut pengakuan dari korban sendiri saat ditabrak mereka sempat berada di dalam air di bawah tongkang sekitar 30 unit sebelum mereka keluar dari keluar dan berhasil keluar kapal dalam kondisi sudah pecah melihat hal tersebut dua nelayan yang selamat di atas nama Marzuan dan Eka berhasil menggapai sisa-sisa bangkai kapal untuk mengapung sementara satu lagi bernama Junaidi hilang dan berdasarkan pengakuan kedua korban selamat memang Junaidi tidak bisa berenang setelah satu jam mengapung mereka pada saat cuaca sudah mulai terang mereka terlihat oleh kapal compeng dan diselamatkan dengan Satpol Air Polres Bangka Basarnas Pangkal Pinang dan Tim BPD serta Relawan Laser Gaban menjalankan penjemputan di lokasi tempat mereka diselamatkan oleh kapal compeng tersebut selanjutnya kedua nelayan yang selamat ini dibawa menuju pos markas unit Direkturat Polisi Perairan Udara di kawasan Jelitik Kabupaten Bangka keduanya tidak mengalami luka serius hanya mengalami lecek-lecek dan trauma sementara rekannya hingga saat ini masih dalam pencarian timsar gabungan menurut pengakuan keduanya saat ditemui di ditemui di pos Markas Direkturat Polisi Perairan Udara mengaku mereka tidak mengira mengalami hal tersebut sebelumnya mereka melakukan penangkapan menggunakan jaring namun karena tidak ada hasil kemudian ditarik dan liku jangkar rencananya mereka akan melakukan penangkapan ikan kembali pada pagi harinya namun mengalami kecelakaan laut menurut salah satu rekan korban bernama Eka korban yang hilang tersebut sempat ditarik oleh dia sempat menarik tangan memegang tangan Junaidi namun lepas dan menghilang demikian yang dapat saya laporkan terima kasih rekan Dedy atas laporan Anda selamat bertugas kembali kita beralih ke informasi selanjutnya Tribunars tempat pemrosesan akhir sampah atau TPA di desa terjun kelurahan paya pasir kecematan Medan Marelan terbakar pada minggu 2 April malam menurut keterangan sekretaris lurah bernama Denny api pertama kali muncul selepas maghrib namun akibat hembusan angin yang cukup kuat serta tumpukan sampah yang mudah terbakar maga api dengan cepat merambat informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan Apri Anto yang kini sudah terhubung bersama kami silahkan rekan Apri ya terima kasih sangat siap Tribunars pada hari minggu tanggal 2 April 2023 sekirah 7 malam hari terjadi kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Desa Terjun yang dimana pengakuan dari Sekretaris Kelurahan Desa Terjun Bapak Deni mengatakan bahwa api pertama kali muncul diketahui pada selepas maghrib yang dimana bermula api itu masih kecil namun akibat kembusan angin yang cukup kencang angin dengan cepat meluas sehingga merambat membakar tempukan sampah yang ada di sana dan dan dari keterangan Pak Deni sendiri bahwa api itu dapat dipastikan tidak akan merambat ke pembuangan warga di kenakan memang TPA Desa Terjun itu sendiri jaraknya cukup jauh dari rumah masyarakat sehingga dapat dipastikan api tidak akan bertampak terhadap masyarakat namun masyarakat hanya mengalami dampak seperti asap tebal dan debu yang terbawa kembusan angin yang akibat dari angin yang cukup kencang dan semalam pun setidaknya ada 6 unit pemadam kebakaran di lokasi untuk memadamkan api dan pihak personil pemadam kebakaran pun hingga subuh hari masih berada di sana untuk melakukan pendigian dan dimana memang api sudah membakar hingga ke bawah tumpukan sampah tersebut dan dari keteranggan masyarakat pun mereka cukup resah dikatakan asap tebal dan debu yang berterbangan di bawah pusat angin tersebut dapat berlaku menyebabkan penyakit jika terhisap di pernafasan begitu terima kasih rekan apri atas laporan anda dan tribunar swartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan sekretaris seluruh berikut tayangannya untuk anda jadi untuk ini Pak tidak ada dampak masyarakat masyarakat sekitar Pak anggota MPR Nur Azizah Tahmid melakukan kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Depok pada minggu 2 April bertempat di kantor cabang Bank BCB Depok Jalan Margondaraya Kecamatan Pancoran Mas kegiatan ini dihadiri ratusan warga dari berbagai kecamatan di kota Depok Nur Azizah Tahmid mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkenalkan 4 pilar MPRRI kepada masyarakat informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Depok Hieronimus Rama yang kini sudah terhubung bersama kami silahkan Rekan Roni Baik Medan Tribuners seperti yang tadi disampaikan bahwa anggot dari Keraksi PKS Nur Azizah Tahmid pada minggu 2 April kemarin melakukan sosialisasi 4 pilar MPR atau 4 pilar kebangsaan di Depok tepatnya di kantor Bank BCB Depok di Jalan Markonda Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Nah sosialisasi ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap anggota DPR MPR di dakilnya masing-masing Nah pantauan dari Tribun News Depok kemarin kegiatan ini diikuti oleh ratusan warga Kota Depok dari 11 kecamatan perwakilan 11 kecamatan dan menghadirkan beberapa pendicara seperti Habib Muqsin Ahmad Al-Atas lalu ada Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Depok Ustaz Abdul Goni lalu yang membedah 4 pilar ini adalah Profesor Nur Mahmudi Ismail Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau PRIN dan merupakan mantan wakil mantan wali kota Depok dan juga pernah menjadi Menteri di era pemerintahan justur dulu nah menurut Nur Azirah kegiatan sosialisasi 4 pilar ini merupakan suatu bentuk upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga generasi muda akan pilar-pilar kebangsaan yang menjadi penyangga berdirinya Republik Indonesia dengan memahami 4 pilar ini dihadapkan tercipta kehidupan yang harmonis dan juga rukun dan aman di negara kita ini karena semua warga memahami pilar-pilar kebangsaan yang menjadi pedoman bagi setiap warga untuk hidup bersama di negara ini nah acara sosialisasi ini dilakukan pada siang hingga sore hari dan warga sangat antusias untuk melakukan atau mendengar pengaparan dari para panelis yang terlibat dalam sosialisasi di perpilar ini demikian laporan kami kembali ke Anda di studio terima kasih rekan Roni atas laporan Anda dan tribunar suwartawan kami juga telah mengimpan wawancaran dengan Nur Aziza Tamhid berikut tayangannya untuk Anda ya sosialisasi empat pilar kegiatannya ya empat pilar itu kan terjadi jadi empat mata atau empat hal yaitu Tantasira dan Tantaman Tantaman dan Tantaman dan Tantaman itu yang diharapkan memang dengan sosialisasi empat pilar yang empat itu semua yang hadir ini bisa memahami dan memahami perlunya kebangsaan Indonesia yang memang menjalankan kematikan itu juga diupayakan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya tokoh-tokoh ataupun lainnya sehingga untuk itu ya diharapkan mereka itu nanti bisa lebih memahami seperti apa contohnya ada nilai-nilai yang dikandung dalam sila pertama tidak boleh agai sehingga harus ekonomi tahap beragama supaya yang agama yang dianggungkan dalam konteks tetap menjaga harmoni dan kesatuan dalam rangka hari raya pascah 2023 UPP pemuda dan kaum bapak klasis Sabu Barat Rai Jua menggelar drama kolosal tentang sejarah kerajaan Allah yang berjudul Yesus Sang Mesias drama yang disutradarai oleh Joko Bayu Prasutyo itu akan dipentaskan pada Sabtu 15 April 2023 di Desa Roboaba Kejamaatan Sabu Barat Kebupaten Sabu Rai Jua hal itu disampaikan Ketua Panitia Drama Golosal Adrianus Tarubara pada Sabtu 1 April lalu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan pos kupang Jefon Agripa yang kini sudah terhubung bersama kami silahkan Rekan Jefon Oke baik terima kasih Rekan Mei saya melaporkan dari Kabupaten Sabu Rai Jua Provinsi Indonesia Tenggara Timur terkait dengan persiapan pentas drama kolosal yang dilaksanakan oleh Gereja Masih Injil di Timur dalam hal ini klasis Sabu Barat Rai Jua terkait dengan persiapannya Adrianus Tauru Ketua Panitia Drama Kolosal tersebut menyampaikan bahwa persiapan untuk drama tersebut telah 80% ia juga menyampaikan bahwa drama tersebut akan dibagi menjadi 6 segmen yang di dalamnya ada teater ada tarian ada lagu dan tenta seni lainnya Adrianus juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan dari UPP pemuda dan juga kaum bapak klasis Sabu Barat Rai Jua pendeta Harrison Frederick Harrison Heriwila atau yang pendeta Harrison menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya pentas drama tersebut adalah merupakan wujud kesaksian gereja terhadap penyelamatan karya alat terhadap dunia ini ia juga berharap melalui pentas drama kelusal yang akan dilaksanakan seluruh jemaat klasis Sabu Barat Rai Jua dapat lebih dipersatukan dan juga dapat membangun iman spiritual jemaat sekian dari saya saya kembalikan terima kasih rekan jefon atas laporan Anda selamat bertugas kembali kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemudara Maja Masjid Indonesia Provinsi Papua melaksanakan buka puasa bersama dengan para organisasi kemasyarakatan pemuda dalam momen buka puasa tersebut BKPRMI Papua berharap anak muda Papua lebih bijak menghadapi perkembangan zaman informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Aldi Pimantara yang kini sudah terhubung bersama kami silahkan rekaan Aldi Ya baik Halo Mei dan juga Tribuners dilaporkan dari Kota Jayapura Provinsi Papua di mana Dewan Pengurus Wilayah DPW Badan Komunikasi Pemudara Maja Masjid Indonesia BKPRMI Provinsi Papua melaksanakan buka puasa bersama dengan para organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP dalam momen buka puasa tersebut BKPRMI Papua berharap agar anak muda Papua lebih bijak menghadapi perkembangan zaman Mei dan juga Tribuners berdasarkan pantauan kami dari sisi pengambilan tema sendiri kali ini BKPRMI Papua mengambil tema Ramadan berkah wujudkan generasi milenial cinta masjid melalui tema tersebut Ketua Umum Dewan DPW BKPRMI Provinsi Papua Lukman Nurdiansyareliubun menyampaikan harapannya agar pihaknya menginginkan apabila adanya regenerasi baru ke depan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada seperti kita ketahui Mei dan juga Tribuners anak muda khususnya di kota Jeepura sendiri di tengah perkembangan zaman tentunya tidak boleh merupakan terkait dengan ahlak dan juga pengembangan kapasitas diri ke depannya untuk itu memang Lukman menyebutkan pihaknya memang merasa khawatir apabila generasi milenial ini tak mampu mengimbangi dengan pergaulan yang ada sehingga memang ia meminta kepada para pengurus masjid agar dapat melakukan pembinaan terhadap anak mudanya dan memberikan sentuhan pelatihan tak hanya para pengurus masjid pihaknya juga merasa penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah kota Jeepura agar dapat memberikan sentuhan bagi anak muda supaya dapat membekali anak-anak ini dan mereka punya peningkatan kualitas yang lebih baik dalam kesempatan itu Mei dan juga Tribuners pihaknya menambahkan dengan perhatian yang diberikan dari berbagai pihak tentu kualitas pengetahuan soal Islam gaya kepemimpinan dan karakter bisa terbentuk sehingga mampu beradaptasi pada era saat ini ia juga menyebutkan dalam giat buka puasa dan sekaligus silaturami tersebut pesan yang ingin disampaikan pihaknya ialah bahwa pihaknya selalu rutin tiap tahun saat Ramadan mengadakan buka puasa bersama dan kali ini sudah masuk tahun ketiga ini merupakan bentuk dan wujud perhatian serta wujud nyata silaturami antar sesama umat muslim yang ada di kota Jeepura provinsi Papua dan tidak hanya umat muslim saja tapi juga berbagai agama turut hadir ataupun melangsungkan mengikuti momen buka puasa bersama dengan pihak dari remaja masjid juga dan dapat kami informasikan dan juga tribuner segelaran buka puasa tersebut melibatkan pemkot Jeepura yang dihadiri penjabat sekda kota Jeepura Robi Kipasawi pihak dari KNPI Papua dan tokoh-tokoh muslim akademisi ketua remaja masjid sekota Jeepura beserta ketua tamilnya dan ia menyebutkan dalam waktu ke depan pihaknya juga akan mengadakan event besar yakni pasar Ramadan dengan melibatkan UMKM di kota Jeepura Provinsi Papua dari kota Jeepura Provinsi Papua Aldi Bimantara melaporkan kembali ke Mei di studio Terima kasih Rekian Aldi Bimantara atas laporan Anda dan tribuner suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketum DPW BKPRMI Provinsi Papua berikut tayangannya untuk Anda rutin yang dilakukan oleh beberapa daerah itu sudah berjalan yaitu Ramadan Pert atau Pasar Ramadan Nah target daripada Pasar Ramadan ini supaya kita mengisi waktu di bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan kegiatan UMKM daripada pengusaha-pengusaha baik yang kecil kalau menengah sampai kecil di kota Jeepura untuk tutus pengusaha-pengusaha muslim di kota Jeepura dan ini bukan hanya muslim saja tetapi siapapun dia bisa mengambil posisi di situ untuk terus meramaikan bulan suci Ramadan ini Nah itu juga kita merangsang bagaimana masyarakat kota Jeepura ini punya daya beli untuk memudahkan akses dari pada tempat-tempat yang ada di kota Jeepura ini karena keluar juga macet mungkin dalam-dalam besar di mal dan sebagainya parkiran dan selamat juga jadi kita cari titik lokasi yang strategis untuk dilakukan dilaksanakan Pasar Ramadan ini atau Ramadan Pert ini sampai dengan nanti di akhir Ramadan baru nanti diakumulasi penghasilan daripada putaran masukan yang bisa menambah income bagi pemerintah daerah jadi kita minta kepada pemerintah daerah untuk bisa memfasilitasi Ramadan Pert ini kita berjalan sejumlah desa di kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan terendam banjir banjir terjadi akibat luapan sungai Suso di kecamatan Bajo Barat debit air sungai Suso mulai meninggi akibat hujan yang mengguyur di beberapa wilayah dari keterangan warga desa Bonelemo Yudi air mulai merendam perkampungan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah Kepala BPBD Kabupaten Luwu Alam Syah mengaku banjir di kecamatan Bajo Barat mengakibatkan empat rumah rusak di terpa banjir Keempat rumah itu berada di tiga desa wilayah kecamatan Bajo Barat Dua rumah di desa Marinding dan satu rumah desa Saronda serta satu rumah di desa Sampeang ia menambahkan pihaknya telah mengirim personel tim reaksi cepat atau TRC BPBD Luwu telah tiba di lokasi banjir untuk memantau aktivitas air Alam Syah mengatakan ia juga berjaga-jaga terhadap potensi banjir lebih tinggi akibat hujan setidaknya ada tiga kecamatan yang saat ini mereka pantau dari rekaman video yang beredar jembatan yang berada di desa Marinding kecamatan Bajo Barat juga rusak parah akses jalan jembatan mulai ambruk di terpaderasnya banjir Luwapan Sungai Suso juga terasa di kecamatan Suli banjir kiriman dari kecamatan Bajo Barat juga merendam desa Cimpu dan Malela di kecamatan Suli Bajo Barat di atas dan ini ditahan dengan apa setilanya kalau perusahaan ini jalannya jembatan yang dia bikin yang mudah gurung-gurung itu memang jalan perusahaan untuk perusahaan inilah sampai kami masyarakat disini tanda tanya karena keputusan rapat terakhir dengan perusahaan jalan tambang itu ada di Marinding dan kenapa ada belok ke sini tanpa ada koordinasi dengan kami disini sehingga waktu baru dibikin saya dah tertegur saya bilang mohon maaf nah kalian itu hanya cari uang sebagai penuluan pegawai daripada kita kejangan produksi rumput laut di kabupaten nunukan kalimantan utara meningkat signifikan produksi rumput laut di nunukan yang sebelumnya 3.000 ton per bulan kini mencapai 5.000 ton per bulan bahkan sebagai penghasil rumput laut terbesar di Indonesia kementerian kelautan dan perikanan atau direktorat jenderal perikanan budidaya mencanangkan nunukan sebagai kampung perikanan budidaya rumput laut meski begitu sektor rumput laut yang menumbuhkan geliat ekonomi di nunukan hingga saat ini belum memberikan pemasukan bagi daerah berupa PAD atau pendapatan asli daerah ketua komisi 1 DPRD nunukan Gad Kaleb turut menyeroti sektor rumput laut yang tidak memiliki umpan balik untuk daerah ditambah lagi wilayah laut di kabupaten nunukan menurut Gad merupakan wawenang provinsi Kalimantan Utara ia menilai kepala daerah terkesana acuh tak acuh dengan pemasukan bagi daerah dari komoditas rumput laut informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini saya Misa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati